Runei akhirnya percaya, masih lebih besar dari sepak bola di Amerika. Sepak bola merupakan sebuah olahraga yang populer nomor satu di dunia. Namun, hal tersebut berbeda bagi warga Amerika pasalnya olahraga sepak bola tidak terlalu diminati di sana. Basket dan Amerikan Football yang lebih jari favorit untuk ditonton orang-orang di sana. Sehingga tak heran, sebelum masih melakukan itu, semua banyak yang memprediksi jika Lapulga akan mengalami kegagalan. Tapi kini semuanya sudah terjawab karena olahraga masih perlahan menunjukkan kesuksesannya di Liga Amerika. Semuanya berubah mulai awal kedatangan masih di Amerika. Berbagai rekor gila diciptakan masih mulai awal kedatangan hingga debut perdana yang pecah sangat fenomenal. Mulai rekor penayangan online terbanyak hingga harga tiket termahal 1,5 miliar. Gila bukan? Yah, itu semua cuma Mahasi yang bisa lakukan ini. Saat Mahasi resmi pindah ke Inter Miami, Rooney menjadi sosok yang nyinyir soal kepindahan tersebut. Menurut dia, Mahasi akan kesulitan bermain di MLS karena kompetisi di sini sangatlah berat. Legenda timnas Inggris itu kemudian memperingatkan Mahasi jika ia tidak akan sulit saat berkarir di Amerika. Masih tidak akan mudah bermain di Amerika Serikat, terdengar gila memang, tetapi pemain yang lebih dahulu pindah menganggap Liga ini berat. Ujarun Rooney pada CBS Sport. Namun, buktinya pada laga debutnya saja masih langsung menjadi malaikat kemenangan setelah golnya di menit terakhir membuat Inter Miami menang atas krus azul. Rooney dan orang-orang yang sok meremahkan Mahasi semakin kebakaran jenggot saat Mahasi menjalani pertandingan keduanya. Pada pertandingan itu, Lapulga menyumbangkan dua gol satu asis untuk Inter Miami. Pencapaiannya itu membuat Miami menang atas Atalanta dengan skor 4-0. Kemenangan itu sekaligus membungkam kutukan yang sebelumnya disematkan Rooney kepada Loomisi. Pertandingan yang sangat sempurna, sihir Masai yang sangat memukau di lapangan membuat semua orang tak percaya Mahasi sudah berusia 36 tahun. Setelah melihat Mahasi tampil kesetanan melawan Atalanta, Rooney akhirnya mengakui jika Mahasi bisa mematahkan kutukannya. Apalagi di musim ini Inter Miami telah mendatangkan dua mantan rekan Mahasi, yaitu Sergio Busquets dan Jordi Alba. Orang Amerika menyukai pemenang, yang terpenting mereka ingin melihat keterampilan dan dihibur dan Mahasi membawa semua itu semuanya. Nah, di pertandingan ketiga Mahasi menghadapi Orlando City, yang mana klub ini merupakan klub yang kuat di MLS, akan sangat dibutuhkan peran Mahasi di pertandingan ini. Kemenangan adalah harga mati jika masih membuktikan jika dirinya GO Atek. Jangan sampai dalam 90 menit skor berakhir imbang, karena akan dilanjut adu penalti jika skor imbang. Nah, setelah sahabat top 11 semuanya menyaksikan video ini tadi, bagaimana tanggapan kalian atas pernyataan Wayne Rooney tersebut? Tuliskan pendapat masing-masing di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.